Terima kasih telah menonton Yuk langsung saja ke ceritanya Cekidot Askaragu buru-buru berkata Tama, katamu Tama tersenyum dan berkata Paman, keempat orang ini adalah saudara-saudara dari klan yang sama Menurut pendapatku, kamulah yang pantas memutuskannya Ketika Aditya dan Rama mendengar ini Mereka senang dan buru-buru mengangguk setuju Ya, kakak, kita semua bersaudara Demi hubungan darah dan penyesalan tulus kami Maafkan kami kali ini Tama berkata lagi saat ini Jangan khawatir, kamu bisa dimaafkan Tapi semua ada syaratnya Aditya tentu tahu bahwa Tama tidak bisa sebaik itu Dan berinisiatif menjadi perantara bagi mereka Pasti ada kondisi lain sebagai gantinya Jadi dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata Tuan, tolong katakan Tama berkata dengan acuh-ta'acuh Kalian berdua adalah pemegang saham grup Gu Dan kalian memiliki saham di grup Gu Berhubung kalian ingin mengikuti Paman dengan sepenuh hati Kalian harus terikat kuat dengannya Jadi saran saya kalian berdua Segera serahkan hak suara yang sesuai dengan semua saham yang ada di tangan kalian kepada Paman selamanya Yang diinginkan Tama adalah hak suara yang terkait dengan saham mereka Tetapi bukan saham mereka Dengan kata lain Berapa yang harus mereka pegang Berapa yang tidak boleh mereka pegang Berapa yang harus mereka peroleh Dan berapa banyak uang yang seharusnya tidak mereka peroleh Tetapi setelah hak suara dari saham tersebut diserahkan Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara Di dewan direksi ini Dan semuanya harus diatur oleh pengambilan keputusan pihak pengendali Dengan cara ini Hak suara askara telah mencapai persyaratan kontrol absolut 51% Di masa depan Dia akan menjadi salah satu yang terbaik di grup Gu Bahkan jika semua pemegang saham yang tersisa bersatu Mereka hanya akan memiliki paling banyak 49% suara Jadi tidak mungkin untuk menggoyahkan kendali askara Ketika askara Gu mendengar ini Hatinya menjadi jernih Tanpa diduga Tama tidak hanya menyelamatkan nyawanya Tapi juga ingin membantunya mendapatkan kembali kendali atas grup Gu Anak ini bertindak dengan bersih dan tegas Dia benar-benar memiliki bayangan ayahnya saat itu Memikirkan hal ini Askara menghela nafas selain bersyukur Mendesah kakak laki-lakinya Tama telah bergabung dengan Jakarta selama bertahun-tahun Dia tidak menerima pendidikan yang baik atau mengalami kondisi yang baik Dia berjuang untuk bangkit dari lubang hitam Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sekarang bisa seperti ini Jika kakak tertuanya masih hidup selama bertahun-tahun Dan jika Tama dapat diasuh dengan hati-hati di bawah tangan ayah Tama Cahya Renza Maka Tama takut hal itu akan menjadi eksistensi yang bersinar di dunia Sayangnya Penglihatan indah ini hanya bisa ditukar dengan desahan Namun Semakin dia menatap Tama Semakin dia merasa senang Jika dia bisa menjadi menantu di masa depan Dia akan bisa memberi putrinya kebahagiaan seumur hidup Dan dia dan istrinya bisa benar-benar lega Pada saat ini Aditya merasakan sakit di hatinya Kata-kata Tama membuatnya sadar bahwa ini membantu kakak tertua dan melucuti senjatanya Di sebuah perusahaan Tidak masalah berapa banyak karyawan atau departemen yang dia miliki Yang penting adalah seberapa besar kekuatan yang dia miliki di perusahaan Hak suara yang terkait dengan saham sama saja dengan perjuangan internal perusahaan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan Jika saja dia membiarkan dirinya menyerahkan semua hak suara sekarang Itu sama saja dengan membiarkan dirinya menyerahkan semua senjata dan sepenuhnya melepaskan kemungkinan perlawanan Sejujurnya Dia tidak ingin terlalu dikendalikan oleh orang lain Namun, memikirkannya sebaliknya Dia tidak ada hubungannya Tidak setuju Tidak ada cara untuk tidak setuju Bagaimanapun, kakak tertua sudah pulih sekarang Dan Tama mendukungnya Jadi dia bukan lawan Sekarang dia masih memainkan plot kriminal dengan dirinya sendiri Sebenarnya membiarkan dirinya menyerahkan senjatanya dan tidak membunuh Jika dia tidak setuju, maka mereka dapat mengubah rutinitas mereka untuk memainkan konspirasi Pada saat itu, mereka tidak akan menyerahkan senjatanya tetapi tidak akan pernah membunuh masalah yang tak ada habisnya Memikirkan hal ini, dia mendesah pelan Dan berkata, Tuhan, saya setuju dengan proposal Anda dan menyerahkan semua hak suara Rama telah menunggu saudara kedua untuk mengungkapkan pendapatnya Ia memiliki kepribadian yang lemah dan tidak memiliki pendapat Bagaimanapun, dia dan saudara kedua harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama Jadi tentu saja dia harus mengikuti saudara kedua untuk maju dan mundur Jadi dia buru-buru berkata, Tuhan, saya tidak keberatan Tama mengangguk puas dan berkata kepada Philip, Paman, dalam kasus ini Biarlah urusan hukum datang dan buat perjanjian pengalihan hak suara Setelah menandatangani perjanjian, Anda bisa pergi ke konferensi pers Untuk mengadakan konferensi pers di aula rilis dan mempublikasikan masalah ini Setelah berbicara, Tama memeriksa waktu dan berkata, sekarang sudah jam 10 Jika kamu bergerak cepat, adakan konferensi pers sebelum pukul 11.30 Pagi itu, sebelum pasar saham ditutup, harga saham grup Gu akan merespons dan berubah menjadi positif pada akhir hari kerja Iya, Askaragu mengangguk dengan setia dan segera berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan, Tama Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil asistennya Segera hubungi semua departemen hukum Aditya menyerah dan merasa lega Kemudian, dia memikirkan tentang hilangnya kesuburan yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan adik laki-laki Anak laki-laki dan keponakannya Dia buru-buru memohon, Tuan, kami berempat tiba-tiba kehilangan itu Dalam hal kemampuan, sejujurnya, darah keluarga Gu ada pada kita dan keponakan, jadi tolong sembuhkanlah kami Askaragu sedikit terkejut dan tidak mengerti apa artinya ketika Aditya mengatakan bahwa keempat orang itu kehilangan kemampuan itu Pada saat ini, Rama, Wei Liang, dan Wingu semua memandang Tama dengan mata memohon Berharap dia bisa memulihkan kemampuan semua orang Tama berkata dengan acuh-ta'acuh saat ini Pertama-tama, aku harus memberitahu kalian dengan jelas bahwa masalah ini dapat dibatalkan bagiku Jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa mengembalikan kalian berempat ke aslinya Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka langsung sangat gembira Apa yang paling ditakuti semua orang adalah bahwa semua ini tidak dapat diubah Jika itu benar-benar tidak dapat diubah, maka semuanya berakhir Bahkan jika dia berkompromi, mengakui kekalahan, dan menyerahkan hak untuk memilih Dia tetap tidak bisa menikmati kenikmatan suatu hubungan Namun kalimat aslinya, Tama langsung menyulut harapan di hati mereka Namun, Tama mengubah kata-katanya dan berkata dengan enteng Walaupun bisa dibalik, kalau bisa dibalik, itu tergantung pada performa dan mood pribadiku Jika kalian bekerja dengan baik dan memuaskanku, aku akan mempertimbangkannya Wajah Aditya dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi empat labu pahit Tidak dapat memulihkan sementara Jadi setiap orang hanya bisa terus menjalani kehidupan ini sebagai kasim yang hidup Kapan pemimpin di hari-hari seperti itu? Namun, karena Tama sudah mengatakannya Semua orang benar-benar tidak berani untuk tidak mematuhinya Jika tidak, jika dia tidak bahagia dan tidak sembuh Bukankah itu akan menjadi akhir dari seluruh hidup? Terima kasih ya sobat semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya See you next video sobat